Pernah nggak dalam satu hari Anda merasakan hidup ini kok serasa sial gitu, jadi nggak beruntung? Kenapa itu bisa terjadi? Dan bagaimana menyikapinya dengan baik? Dan kenapa kok ada orang yang beruntung, ada orang yang sering sial? Kita akan membahas di video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa kembali bersama saya Yayang. Saya ucapkan terima kasih teman-teman sudah masuk di channel ini dan Alhamdulillah kita semua berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman silahkan bisa masuk di grup ofisial telegram saya, saya sudah bikin baru untuk Anda. Dan saya sudah menunggu di dalam channel telegram ya, menunggu Anda. Anda bisa join linknya di deskripsi. Di situ Anda bisa ngobrol langsung dengan saya dan setiap hari insya Allah saya akan terus berbagi konten atau kata-kata atau ngobrol dengan kalian. Silahkan join di link deskripsi ya, channel telegram ofisial Yayang Sundawa. Dan seingin ya jangan lupa Anda juga tuliskan doa terbaik Anda di komentar. Yuk tuliskan doa terbaik Anda di komentar agar diamekan oleh ratusan ribu viewer channel ini. Harapannya jika banyak yang ngaminin itu insya Allah doanya akan cepat terwujud. Silahkan tuliskan doanya yang terbaik ya di komentar. Hari ini kita bicara tentang hal yang menarik yaitu fenomena sial dan beruntung. Oke, saya paham ya banyak sekali orang yang bilang, wah hidupku kok selalu sial. Sedangkan yang satunya bilang hidupku beruntung nih, hidupku selalu beruntung. Gitu ya. Nah sebenarnya dalam kehidupan kita mana sih yang Anda pengen? Anda kepingin sering sial atau pengen selalu beruntung? Tentu saja kalau Anda orang normal Anda akan menjawab bahwa saya kepingin selalu beruntung mas. Nah pertanyaannya, apakah orang yang selalu beruntung ini tidak pernah sial? Dan apakah orang yang selalu sial ini, sering sial ini, apakah tidak pernah beruntung? Jawabannya sama-sama saling pernah. Orang yang sering sial juga pernah beruntung. Begitu juga dengan orang yang sering beruntung. Mereka juga pernah sial. Bingung nggak? Nggak. Semoga aja nggak ya. Nah artinya, sebenarnya hidup ini itu terjadi keseimbangan. Jadi tidak selalu hidup kita itu akan selalu beruntung. Tidak selalu hidup kita itu juga akan sial. Jadi ini adalah balance ya. Kita manusia normal, kita nggak bisa untuk selalu beruntung. Dan kita juga manusia normal, kita nggak bisa selalu sial. Artinya ini dua kejadian ini yang akan terus ada dalam kehidupan kita selama kita hidup ya. Sial dan beruntung. Nah cocok nih, oke jadi saya dan Anda kita menyamakan dulu persepsi bahwa kita adalah manusia normal, manusia biasa. Kita ini manusia biasa. Jadi wajar nih kalau ada sial, ada beruntung, itu sangat wajar ya. Nah yang terpenting adalah responnya. Saya sering berkata kepada Anda di video di channel ini bahwa tidak terlalu penting kejadiannya. Kejadian itu nggak terlalu penting. Yang terpenting adalah respon kita. Ketika kita mengalami sial, oke ini bab satu. Ketika kita mengalami sial, apa sih yang kita lakukan? Yang pertama adalah syukuri, sudah syukuri. Ya karena sebenarnya di setiap kesialan kita itu sebenarnya ada sesuatu yang akan kita pelajari. Contohnya nih, kita lagi enak-enak jalan, eh kaki kita kesandung meja. Berarti itu kita Alhamdulillah aja, Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu ya. Jadi daripada kita ngerundil, kita emosi, nggak karu-karuan, nanti kita malah stress dan sebagainya. Mending kita Alhamdulillah gitu. Apa yang dipelajari ketika kaki kita kepentok sama meja tadi adalah kita harus berhati-hati gitu ya. Kita harus tahu bahwa di situ ada meja. Jadi kita harus berhati-hati. Nah, contohnya seperti itu. Itu cara menghadapi kesialan. Saya yakin kesialan-kesialan itu akan bisa bikin kamu, istilahnya belajar. Pasti ada sebuah pelajaran dari setiap kejadian yang terjadi. Jika hari ini Anda memiliki sebuah masalah tentang keuangan, bingung mencari penghasilan, dan sebagainya. Saya sedang membuka kelas yang namanya X Mentoring. Di X Mentoring, Anda akan belajar bagaimana caranya membangun aset yang bisa menghasilkan penghasilan yang terus-menerus dari ide, hobi, atau pengalaman Anda. Dan itu semuanya sudah saya buktikan. Dan Anda juga akan saya ajari bagaimana caranya bikin produk sendiri dengan mudah, dengan modal minim, dan bagaimana caranya melariskan. Pelatihan ini berlangsung selama 5 hari, langsung bersama saya. Langsung saya yang bimbing Anda mulai dari 0. Cek link-nya ada di link deskripsi xmentoring.id. Saya tunggu Anda di kelas. Banyak orang itu tidak melakukan hal ini. Kalau sudah terjadi kesialan, ya sudah. Bicara joro, habis itu marah-marah, emosi, dan sebagainya. Ini sebenarnya akan memperkeruh suasana. Tidak akan bisa merubah suasana dengan lebih baik. Kita tidak belajar, bahkan yang terjadi malah, ya, kita akan apes lagi dan apes lagi dan apes lagi. Nah, jadi ini memang tidak gampang, tapi perlu dibiasakan ketika terjadi kesialan. Yolah, ucapkan Alhamdulillah. Contohnya, misalkan kita lagi makan, kita lagi makan, eh, nggak sengaja terjadi sesuatu, piringnya jatuh terus pecah. Piringnya jatuh terus pecah. Ya sudah, kita Alhamdulillah saja. Alhamdulillah, gitu saja. Sudah, untung cuma piringnya yang pecah. Dan anggota badan tubuh kita kan masih nggak kena, nggak kena beli, nggak kena apa, nggak masalah. Jadi, Alhamdulillah, syukuri setiap terjadi kesialan. Udahlah, percaya saya. Itu arti nanti akan membuat hatimu lebih tenang, lebih damai. Nah, cocok nih. Sekarang kita akan bahas yang bab kedua, bagaimana kita menghadapi keberuntungan. Ya, keberuntungan. Keberuntungan ini luar biasa, teman-teman ya. Keberuntungan ini cakep banget. Andaikan Anda lagi misalkan rebahan-rebahan nih di rumah. Terus tiba-tiba ada teman nelfon. Bro, aku mau transfer uang. Loh, uang apa? Nah, kamu lupa ya. Kemarin kan kamu rekomendasiin aku ke sana. Dan ternyata, Alhamdulillah, bisnisku berhasil. Ini aku mau transfer kasih fee. Nah, kan lucuk-ucuk ada rejeki nomplok seperti itu. Ya sudah. Kalau sudah keberuntungan, ya selalu harus disyukuri agar keberuntungan itu bertambah. Nah, jadi kalau keberuntungan itu lebih enak sih. Karena itu kan kalau kita ngomong keberuntungan, itu kan hal yang menyenangkan. Beda kalau kesialan nih. Beda kalau kesialan itu kan hal yang nggak nyenakin. Tapi bagaimana respon kita? Tetap yang di situ ya. Nah, sekarang saya akan bahas. Sebenarnya hidup Anda, kalau Anda ingin lebih dikelilingi oleh keberuntungan, ya pikirkan aja yang Anda inginkan. Pikirkan aja yang Anda kepingin. Jangan pikirkan Anda yang tidak ingin. Contohnya nih, nanti misalkan Anda naik motor. Wah, nanti kalau lewat sana aku bisa jatuh nih. Bisa jatuh nih, kan jalan-jalan jalan licin gitu kan. Nanti aku jatuh gitu ya. Nah, ternyata yang terjadi Anda jatuh beneran. Gitu ya. Kenapa? Karena Anda berpikir hal yang tidak Anda inginkan. Jadi coba deh. Mulai sekarang, pikirkan apa yang Anda kepingin aja. Pengen apa? Aku pingin nanti pas naik motor lancar dan sampai di tujuan dengan selamat. Udah, itu aja. Jadi, pikirkan apa yang kamu pingin aja. Karena ketika Anda sedang berpikir, sebenarnya Anda sedang menarik sesuatu atau Anda sedang berdoa. Ketika Anda berpikir keberuntungan, maka keberuntunganlah yang datang pada kehidupan Anda. Ketika Anda berpikir sesuatu yang menakutkan, bisa jadi Anda sedang menarik hal tersebut. Jadi, hati-hati dalam berpikir, berkata, dan di perasaan ini juga. Kata-kata adalah doa. Pikiran juga adalah doa. Jadi, mending pikirin aja apa yang kamu pingin. Dan itu, saya yakin itu adalah sesuatu yang indah, yang enak, yang nyaman. Itu kan yang sebenarnya kita pingin. Betul ya? Nah, jadi pikirkan aja hal itu deh. Nggak usah pikir yang macam-macam. Oke? Ini video singkat banget ya. Kebetulan aku bikin ini. Kebetulan tadi aku pingin ngobrol aja dengan teman-teman. Dan saya tunggu komentar Anda di bawah. Dan jangan lupa join di channel Telegram saya. Karena saya sering ngobrol di situ. Linknya ada di bawah ya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Evan SD dan good luck. Salam blaris manis.